Intro Turnamen bola voli MPH Cup 4 Jorong Pisang Hutan tahun 2023 yang digelar di lapangan bola voli MPH Club Jorong Pisang Hutan Nagari Sasa Kejamatan Sasa Rana Pasisiye resmi ditutup Bupati Pasaman Barat Hamsuwardi Rabu 1 Februari 2023 Pertandingan sengit tersebut berhasil dimenangkan oleh klub voli dari kota Bukit Tinggi dengan nama Tahu Bulat yang meraih skor 3-0 Dalam kesempatan itu Bupati Hamsuwardi memberikan apresiasi kepada masyarakat dan Panitia Turnamen karena telah menggelar pertandingan yang berlangsung aman dan meriah Sebagai pemerintah daerah, kerjasama dengan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua tadi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia dan seluruh masyarakat pesang hutan yang telah melaksanakan kegiatan ini sangat meriah dan semak marah sekali Itu juga tentunya kepada kedua tim yang sudah berkali-kali datang ke kampung kami ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Dan tentunya kita berharap untuk ke depan mari kita-kita kesanakan kompetisi ini Saya yakin dan percaya dari hasil kompetisi ini Semangat dari teman-teman untuk berlatih bila perlu dapat ditingkatkan Sementara itu Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat Endrayama Putra meminta kepada masyarakat jorong pisang hutan untuk tetap kompak dan terus melanjutkan kegiatan setiap tahunnya Juara 1 Turnamen Bola Voli MPH Cup 4 mendapatkan hadiah senilai 20 juta rupiah dan juara 2 mendapatkan hadiah senilai 10 juta rupiah Dari Kecamatan Sasak Ranah Pasisi, reporter Disko Minfo Pasbar melaporkan Terima kasih sudah menonton!